Tower tegangan tinggi yang diduga tiangnya sudah keropos, Senin pagi 14 Mei rubuh dan menimpa seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas di Jalan Nusantara, depan kantor Radio Cemerlang, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas. Korban, aksan 38 tahun, warga cagar alam Pancoran Mas Depok, tertimpa tower PLN setinggi 6 meter saat mengendarai sepeda motor Honda Supra X B6522 TLK. Motor korban langsung terjatuh dan aksan pingsan di tempat karena sekujur tubuhnya mengalami luka bakar, sementara kaki kanannya mengalami keretakan. Kini korban dirawat di rumah sakit Bakti Yudha Depok. Sugiyarto, Satpam Pasar Depok Jaya mengatakan sebelumnya dia sempat mendengar suara ledakan keras, kemudian keluar percikan api dari kabel listrik. Menurut Sugiyarto, sudah hampir tiga bulan warga sekitar memberitahukan pihak PLN bahwa tiang listrik tersebut pada bagian bawahnya sudah keropos. Posisi tiangnya juga sudah agak miring, namun keluhan ini tidak mendapat respon dari PLN. Asisten manajer perencanaan PLN Depok, Bambang Purwono, yang datang ke lokasi bersama para teknisi, berusaha memperbaiki kabel yang semraut di jalan raya. Sementara itu, Kanir Reskrim Polsek Pancoran Mas AKP I Ketut Garis mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan apakah tower itu roboh karena faktor alam, tapi jika memang ada kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum. Dari Depok, Angga Pak Levi, Poskota TV melaporkan.